Halo selamat pagi semuanya, bertemu lagi dengan saya Chef Deddy Ardian di Cokro Style Hotel Yogyakarta, yang dynamic and smart. Oke, pada kali ini kita semua akan memasak sebuah hidangan klasik dari luar negeri, namanya adalah Rose Hunter Chicken. Bahan-bahannya apa saja? Yang pertama adalah Black Pepper Ground, Tepung Terigu, Mentega, Rosemary, Mix Larry dengan Butter, Bawang Putih, Olive Oil, Garam, Bayam. Di sini kita akan membuat prosesnya, pertama bagaimana sudah saya siapkan satu bowl chicken dengan kondimen-kondimen yang masih bowl seperti kentang, carrot, lemon, sreli, dan garlic. Oke, yang pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan marinasi atau marinit, pencampuran ayam dengan bumbu-bumbu yang ada. Kita ambil bowl chicken, kemudian kita potong bagian punggung belakang untuk membentuk seni dari rose chicken nanti. Ini tujuannya agar apa? Agar matangnya lebih maksimal dan memberikan kesan lebih menarik. Hasilnya seperti ini. Langkah berikutnya adalah kita marinasi di loyang yang telah kita sediakan. Kita taburkan saja. Kita ambil rosemary. Kita belikan sedikit chopped garlic. Tujuannya agar apa, Pak Mirza? Lebih memiliki aroma yang tajam, khasnya. Tidak perlu halus-halus, sesukupnya saja, karena ini sekedar untuk memberikan aroma yang khas dari ayam agar tidak memiliki taste yang anjir ketika matang. Kemudian kita campurkan di sini. Kita berikan sedikit olive oil. Oke. Kita berikan garam. Oke. Kita aduk-aduk. Nah, mungkin pemirsa ini ada yang belum tahu ya. Beberapa bahan yang kita gunakan, seperti black pepper ground. Black pepper ground itu adalah lada hitam. Ini fungsinya untuk memberikan cita rasa khas klasik dari ayam rose, hunter chicken ini. Ada juga apa rosemary. Rosemary ini rempah-rempah herb khas Italia. Khusus untuk panggangan, yang dimana juga berfungsi sebagai aroma. Tapi andaikan pemirsa ini tidak memiliki bahan-bahan seperti ini, no problem, tidak masalah. Dengan bahan yang biasa pun bisa, mungkin dengan garam, mungkin dengan lada yang biasa bisa. Tapi di sini kita berikan kesan yang sempurna, karena untuk menciptakan cita rasa maksimal, kita gunakan semua bahan-bahan ini. Oke, setelah kita marinasi, kita bentuk ayam seperti ini. Oke, kita tembus sebentar agar bumbu yang didaging ayam ini masuk dengan sempurna. Kemudian, kita siapkan bahan-bahan pendukung, pendamping seperti keret, kentang, onion, lemon, dan ubi. Sebagai bahan pendamping, terus hunter chicken. Kita kumpas wortel dulu. Untuk potongan wortel ini, pemirsa bebas. Mau kotak boleh, mau ring boleh, terserah. Oke, kita campurkan ke loyang daging ayam. Kemudian, kita gunakan kentang. Oke, untuk kentang kita potong kotak juga. Kita campurkan ke sini. Baik, kemudian kita ambil ubinya. Ini pun juga secukupnya. Untuk ubinya bebas. Bisa ubi putih atau ubi ungu, terserah. Permisap. Mau pakai terong boleh. Ada terong di sini juga ada. Ada brokoli juga ada. Terserah. Cuma di sini saya menggunakan bahan-bahan yang saya anggap paling disukai oleh pemirsa. Kenapa? Terserah harus kentang dan ubi. Karena ini merupakan karbohidrat yang paling penting. Pengganti nasi. Terutama untuk hidangan luar negeri. Tapi andaikan pemirsa mau mengganti dengan nasi, boleh lah. Indonesia kan? Indonesia food boleh, terserah. Tapi di sini cenderung saya gunakan ubi dan kentang tadi. Karena familiarnya seperti itu. Oke, kemudian kita kupas ubi ini setengah saja. Karena kita juga melihat porsinya ya. Kalau porsinya cuma satu ekor sih setengah buah ubi cukup. Kentang, carrot sudah semua. Sekarang kita berikan sedikit lemongrass. Parutan lemon atau air lemon bisa terserah. Andaikan pemirsa tidak memiliki ini, tidak masalah. Karena apa? Sudah didukung oleh herb rosemary. Dia juga pendukung aroma daripada rose hunter chicken. Kita ambil jusnya saja. Sedikit saja. Nah ini tujuannya tadi. Untuk menghilangkan aroma anjir dari ayam itu sendiri. Dan memberikan kesan segar ketika kita nikmati dalam keadaan matang. Oke, kemudian kita mix lagi dengan air jeruk tadi. Bersama dengan sayurannya. Kita berikan sedikit garam. Untuk memberikan cita rasa gurih pada sayuran ini. Oke. Sudah semua. Kemudian apa lagi? Kita gunakan cherry mix with butter. Mentega ini kita campur dengan seledri. Untuk memberikan kesan crispy pada kulit ayam yang akan kita bakar ini. Kita buka bagian kulit dalam ayam. Kemudian kita sematkan ke dalam sini. Oke. Yang terakhir adalah kita berikan onion ring. Ini tujuannya tadi. Untuk memberikan rasa dari aroma ayam. Pertama di daging dari herb. Dari sayuran menggunakan onion. Kita kupas. Tidak perlu semua. Setengah juga sudah cukup. Oke. Oke. Oke cukup. Kita ambil setengah saja. Kemudian kita taburkan di sekitar daging ayam. Kita ratakan semua. Oke. Seperti ini Pemirsa. Hasilnya roast hunter chicken yang sudah siap dihidangkan. Semua bahan sudah masuk. Sudah kita diamkan. Kemudian akan kita oven di belakang. Karena di sini belakang kalau pernah. Kita langsung ke belakang saja. Biar bisa menikmati hidangan yang akan saya sajikan selanjutnya. Biar bisa menikmati hidangan yang sudah siap dihidangkan.